Lama kagak pernah diurusin kolam ikan darurat aku yang satu ini tuh airnya udah hijau kayak gini, well, udah teruk Kalau udah kayak gini, waktunya buat kita kuras airnya, kita ganti pake air yang baru By the way, disini juga aku udah siapin mesin air buat sedot air dari dalam kolam ikan daruratnya Yaudah, daripada kelamaan, mending langsung kita setting mesin airnya, well Disini tuh aku pasang dulu selang penyedot airnya ya Lanjut buat kita isi air ke dalam mesin airnya ini sebagai pemicu ketika nanti mesinnya ini dinyalain, bisa langsung menyedot air yang ada di dalam kolam Sekarang waktunya buat kita gaspol, kita nyalain mesinnya, kita engkol Tapi pas coba aku engkol berkali-kali, mesinnya ini lumayan susah buat nyalanya Well, pas udah mulai nyala, udah mulai sedot air di dalam kolam, nyalanya ini cuma sebentar doang Pokoknya mesin air yang satu ini tuh tiba-tiba mati Emang mesin air yang satu ini tuh kadang suka bikin gemes, well Pas coba aku engkol lagi, sampai berkali-kali mesin airnya ini tetap kagak mau nyala Aduh, kacau banget, sampai akhirnya aku itu bener-bener gemes, well, sampai aku pukul pakai sandal Pas mesin airnya udah aku pukul pakai sandal, aku engkol lagi, kayaknya ada tanda-tanda kalau mesin airnya ini mau nyala Soalnya udah mau keluar air dari dalam mesinnya dong Nah, bener aja kan, pas mesinnya udah nyala, aku tunggu beberapa saat mesin airnya ini keluar airnya lagi, normal lagi Wih, mantap banget Pas aku benerin selang penyedotnya, airnya itu makin kencang Padahal hampir-hampiran, kalau mesin airnya ini kagak mau nyala lagi, bakalan aku cemplungin sekalian ke dalam kolam, well By the way, buat air yang kita sedot dari dalam kolam darurat ini, aku tumpahin di samping rumah, sampai banjir Mesin air udah normal, datang lagi masalahnya, well Buat selang penyedotnya ini malahan mampet sama kotoran, wah kacau banget Padahal buat air yang ada di dalam kolam darurat ini, itu volumenya tinggal sedikit lagi Malahan selang daruratnya ini pakai ada acara mampet segala, wah kacau banget kan Jadi, sambil kita sedot airnya, sambil aku bersihin terus bagian selang penyedotnya ini, well Soalnya, ikan-ikan lelehnya juga udah mulai kelihatan dong Pas aku bersihin kotoran sama sampahnya, ternyata ada tulangnya Singkat cerita, pas kolam daruratnya ini, volume airnya udah surut, bener aja dong Banyak tulang-tulang berserakan di dalam kolam Kalau menurut aku, kemungkinan tulang-tulang ini itu tulang ayam Soalnya, beberapa hari lalu, salah satu ayam aku itu hilang Kagak ada jejaknya, mungkin ayamnya itu nyemplung ke dalam kolam ikan darurat ini, well Terus habis dimakan ikan-ikan leleh yang ada di dalam kolam ini Yaudahlah, kagak usah dibikirin ayamnya, well Berhubung air di dalam kolam ini itu udah kering Gimana kalau kita tambahin lagi airnya pakai air yang baru Pas aku semprot, ikan-ikan leleh yang ada di dalam kolam ini Mereka itu kelihatan seneng banget Kan dikasih air baru kayak gini, well Wih, mantap banget Tapi ngomong-ngomong, ikan-ikan leleh yang aku piara di dalam kolam ikan darurat ini itu Umurnya udah lebih dari 3 bulan Maksudnya, udah aku piara lebih dari 3 bulan Tapi ukurannya masih segini-gini aja Padahal, buat dikasih makannya, aku itu rutin pagi sama sore hari Kira-kira kenapa ya? Kalau diantara teman-teman ada yang tahu, bisa bantu jawab tulis di kolam komentar dong By the way, buat ngisi airnya ini, bakalan kita isi sampai penuh, well Buat selang airnya ini, aku ikat di bagian atas kolamnya Maksudnya, aku ikat di bagian atas kolamnya